Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Huta Barat dalam Suara Indonesia Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang yang berkarya besar, berjiwa besar dan berhati besar Salah satu diantaranya sudah hadir di studio kita malam ini Seorang ibu teladan yang menjadi ibu, menjadi pengusaha, menjadi dekan Dan banyak lagi karya-karya lain yang dilakukannya Kita akan berbincang mengenai ibu Ostina Emanuel Panjaitan yang sudah hadir Selamat malam Inang Terima kasih ya sudah datang Sama-sama Dan ada putranya, Todung Panjaitan Malam itu Terima kasih datang ya Nemenin Inang sama penulis dari buku Buku ini menurut Linda Luar biasa Tokonya yang luar biasa, sehingga bukunya menjadi luar biasa Aku tahu Linda itu kan sebagai wartawan istana Pernah Pernah kan dulu Terus sekarang bikin biografi Iya, bikin-bikin buku Biografi Bisa cerita enggak bukunya gimana kira-kira bisa sampai ide untuk menulis buku buat Inang? Sebenarnya kan udah lama mau bikin buku ini Cuma kebetulan lagi itu yang apa Bikin interviewnya Dia enggak sanggup sampai ke penulisan bukunya Jadi orang lainnya interview? Cuma kan saya maunya kan seorang yang wartawan gitu Karena biasa menulis biografi Oke Makanya pada akhirnya kita tunjuk Linda untuk itu Iya, terima kasih Dan sebetulnya memang pas umur Inang 90 Baru mau diterbitkan atau emang udah Sebenarnya sih udah berapa tahun yang lalu saya punya rencana itu Cuma kebetulan begitu apa kita ketemu Linda Momennya berdekatan dengan dia umur 90 Iya Enggak banyak lupa orang yang punya orang tua sampai 90 tahun ya Iya sih Gimana rasanya? Dan sehat Dan sehat Iya kan Inang sendiri waktu proses membuat buku itu Memang sudah tahu bahwa akan dibikinkan biografi? Tahu Tahu ya? Iya Dicatat? Dicatat Saya dikasih kopinya sebelum dicetak Periksa juga? Periksa dulu Nanti bikin perubahan sedikit-sedikit baru cetak Tadi Inang kan udah 90 Di buku itu diseritakan perjalanan hidup yang luar biasa dahsyatnya Cuman masih ada mimpinya Inang yang masih belum kesampaian Yang masih ingin dilakukan Cita-cita Cita-cita Sebetulnya semua sudah tercapai Apa yang saya cita-citakan Tapi ya Gak boleh dong tanpa cita-cita dalam hidup ini Jadi Saya bikin cita-cita baru Yaitu? Yaitu Main piano Karena Dulu waktu almarhum cuami Saya belajar piano Dia bosan dengar suaranya itu Itu lagi, itu lagi diulangi-ulangi Jadi disuruh berhenti Itu saya ingat dulu Jadi sekarang Gak ada yang terganggu Saya bisa belajar lagi dong Gak ada yang suruh berhenti ya Inang ya? Gak ada yang suruh berhenti Jadi saya sudah mulai belajar Sudah mulai ya Sudah mulai Iya Dan nanti kalau sudah bisa Bisa main Bisa resital Bisa ikut show Bareng sama Ito Kita bikin pertunjukannya ya Inang ya? Mudah-mudahan Amin Harus diajarin repertoanya Mungkin gak to? Belum pernah loh Bikin show Dengan pianis yang 90 tahun yang baru belajar Di usia 90 Iya kan? Kita sih bisa-bisa aja Bisa ya? Masih Bisa dirancang Masih terus nih cita-cita nih Apalagi ini? Kalau sudah pintar main piano Mau menciptakan lagu Iya Itu keren Untuk yang sudah lanjut usia Lagu untuk orang tua? Iya Jangan bilang tua dong Oh iya Lanjut usia Lagu untuk yang lanjut usia Karena perlu? Iya Sebab mereka juga perlu sesuatu yang baru Jadi kalau diberi lagu anak muda yang gak cocok Iya Saya akan cari lagu-lagu yang cocok Iya Untuk kita-kita Kalau anak muda kan jatuh cinta Mau ketemu terus Kalau udah umur 90 mungkin lain ya Beda Saya tunggu ya Enang ya Oh iya Nanti Enang show-nya Kalau sudah bisa lagunya Selesai dengan baik Latihannya Sama Komposer Mau jadi komposer berarti Mengarang lagu Iya Termasuk memang Jadi saya mengharapkan itu ada Ya paling sedikit tahun depan deh Amin Kalau bisa tahun ini ya tahun ini Amin Paling lama tahun depan Iya Harus jadi Bahwa tidak ada batasan umur untuk cita-cita ya Enang ya Gak ada batasan Iya Tidak pernah berhenti belajar Harus belajar terus Apa yang kita belum kerjakan di waktu muda Kita barangkali bisa kerjakan di waktu tua Barangkali Sampai malu Hebat ya Sampai malu Malu gak sih toh Kalau denger Ini Artinya Jangan takut menjadi Lanjut usia Itu maksud saya Saya Bukan takut menjadi lanjut usia Takut Kehabisan cita-cita Iya kan Oh ya itu Jangan Jangan takut Kehabisan cita-cita Gak bakal Gak bakal ya Asal kita mau Yang penting ada kemauan Jadi bagaimana lah Enang menjaga supaya tetap bercita-cita, tetap bersemangat, tetap mau belajar piano dan lain-lain Kita mengikuti jaman Mengikuti jaman Ikuti terus Jadi tadinya mengikuti anak-anak Sekarang mengikuti cucu Karena cucunya lebih pintar Iya Tapi Cucu saya juga hebat Ada yang sudah jadi dokter Iya makanya Dan satu sudah jadi manager Iya Di perusahaan Itu cucu Hebat kan Jadi kita bisa diskusi sama mereka Memandang masa kini Hebat dan mereka beruntung bahwa Opungnya Masih bisa Hidup dan mendorong dan Masih mau belajar piano Iya kan Inang pernah makan sirih gak? Iya Inang pernah makan sirih? Iya Pernah coba? Saya gak suka makan sirih Iya Kalau saya tawarin boleh Pernah coba tapi saya gak suka Kalau Irma kasih sedikit mau Inang? Mau coba? Mau coba sedikit? Buat apa? Buat Aku gak suka Kita kasih itu aja ya Kita kasih mereka aja ya Sama mereka aja Kita kasih mereka yang jadi korban Karena ini bagian dari acara ini Tapi keren Inang bilang Saya tidak suka Aku gak pernah dipaksa Kalau aku paksa Pedas ya? Pedas Pedas ya? Pedas Pedas dikit Ini dikasih ini tau Dikasih kapur Ini tau kan Inang? Apa itu? Gambir Gambir Oh iya Gambir Gambir Terus dikasih Pinang Itu pernah lihat pinang gak? Irma namanya Irma Sirih ya Irma Sirih Huta Barat lagi Irma Sirih Huta Barat Aku tuh cuman mencari Satu budaya Yang diterima Dari Sabang sampai Merauke Yaitu Bagaimana orang menyambut Dan Welcome dengan Sirih Gitu Dikasih pinang Ini pinangnya di belah Belahnya dari gambir Gambir Ini pinang Ini pinang Bagaikan pinang di belah dua Gitu Jadi kita kasih ini Masa bataknya gambir Iya betul Gambir Gambir Jadi kita kasih untuk Ito Todung Dan Unilinda Lialin ya Ini udah kali keberapa? Keempat Di rumahnya ini dua kali Di show ini udah kayaknya enak banget Enak Cuman karena Enang Tidak suka Dan saya tidak mau kualat Sama orang tua Kayaknya enak banget Tapi oke lah Gitu Tapi lumayan lah Aku kan kalau Jadi gini Kalau tamu saya empat Berarti saya empat kali makannya Jadi kalau tamunya tiga Saya tiga kali Ini toh ini diginiin Artinya Sirih itu ada filosofinya Dia itu tanaman yang merambat Dari bawah Sampai ke atas Sama kayak orang hidup Dari bawah sampai ke atas Gitu Kalau putih Apa? Si Kapur itu Kalau kita ini Berbincang-bincang Dengan hati yang Bersih Dan bersih Seperti si Kapur itu Gitu Pinang itu Filosofinya orang Indonesia Kalau hidup itu Kayak pohon pinang Lurus Itu kayak enang tuh Berpikir lurus Si pinang itu tuh Lambangnya Karena pohonnya lurus Pohon pinang itu Gitu Here Linda welcome Thank you Selamat datang Good an update Ini buat itu ya Dicobain ya Nanti dilihatin Cheers Makannya sekarang kan? Oke Pahit Pahit Minum Pahit Ini enang ya Di Mak ada ini Mau Sedikit terus Pelan-pelan Pelan-pelan Lama-lama Pahitnya jadi Berkurang Bayangkan ya Enang pernah coba Siri Ya dulu pernah Orang zaman dulu Kalau rasanya pahit ya Jangan deh Nanti Jadi gak enak Aku mau pelonco Mereka berdua Aku udah habis Oh dia sudah kali keempat ya Ini itu yang pertama Ini perdana Telan apalah Telan abis itu udah hancur Boleh minum dong Sudah habis loh Kenapa diundang gak dibilangin Kalau mau dikasih Siri ya tau ya Kalau mau dilepih boleh Bisa Oke Silahkan minum Nah Ada yang hampir muntah Kalau piu dia mau muntah Terus Arbain juga Jadi banyak yang Banyak yang tidak tahan Tapi Ini kira-kira Filosofinya itu Adalah Ini simbol perdamaian Inang bilang damai Sirih Kalau saya kasih sirih Berarti saya Menerima mereka dengan damai Dan tulus Tulus ya Seperti bukunya Inang Tulus itu penting ya Inang ya Penting Ya Iya dong Penting dong Boleh melakukan sesuatu dengan Ikhlas Itu kalau sudah bicara tulus Bicara hati Dan itu penting sekali Untuk hidup ini Untuk bisa mengerti orang Itu Dan Dan untuk gampang memaafkan Salah Salahnya orang Jadi jangan disimpan di hati Buang Segala hal yang tidak baik Itu resep awet mudah Dan sehat Tidak Tidak menyimpan Tidak menyimpan Dendam Atau apapun yang jelek Jadi Selalu Tiap hari Hatinya dibersihkan Nah Semua Apa Perbuatan yang kurang baik Dari siapapun Setiap malam Dimaafkan Setiap malam Setiap malam Termasuk anak-anaknya juga Mereka Saya ajarkan yang sama Memaafkan setiap malam Kamu juga kan Iya Penulisnya diajar juga Gitu Iya Jadi tidak ada dendam Semuanya Let go Iya kan Enang kan Tadi saya mengatakan bahwa Enang itu Mengurus perusahaan Mengurus anak Lalu kuliah juga Mengurus keluarga Mengurus keluarga Lalu mengurus Universitas pula Juga Iya kan Fakultas kalau gak salah Sampai jadi dekan Iya Iya kan Enang Iya Itu Pengen tahu Apa yang bisa membuat Enang sampai punya semangat Sebanyak dan sebesar itu Melakukan semuanya Kan kita kan Harus mempunyai Sistem Dalam pemikiran itu Sistem Jadi kita harus bagi-bagi Apa yang kita bisa Kerjakan untuk siapa Dan semua pakai batasan-batasan yang tegas Itu Jadi jangan dicampur aduk Harus tegas Ini urusan rumah Ini urusan sekolah Ini urusan kantor Kantor Itu harus tegas Batasan-batasannya Dan harus kita Ajarkan kepada orang yang sekitar kita Supaya mereka juga Barangkali bisa mengikuti Cara-cara kita berpikir Dan Nyatanya Para sekretaris saya itu Mengikuti saya Dalam cara berpikir Mereka udah belajar Karena mereka ingin panjang umur dan sehat Seperti Inang Yang gak ingin ikut rugi Iya Mereka Coba untuk ambil contoh dari saya Dan saya senang Karena mereka menyatakan begitu Toh waktu Inang begitu banyak kesibukannya Kerasa Waktunya bisa Kebagi dengan Baik gak sih toh Waktu itu Banyak banget kalau dilihat dari cerita di buku itu Kita kan semua laki Oh iya Jadi mungkin kita juga gak terlalu Mengharapkan Seolah ada gitu kan Kita punya Acara sendiri Cuman yang penting disini kan Kalau kita punya pertanyaan itu ada jawaban Selalu ya Dan dia selalu punya jawaban Dan sering tanya Itu juga sering tanya Iya Oke Kadang-kadang kita kan Mungkin waktu kita kecil Malah sampai kita dewasa juga gitu Kadang-kadang kita Ada hal yang kita gak bisa Cari solusinya gitu Nah Kita biasanya bicarain dengan Namah gitu Dan biasanya Beliau kasih jawaban yang Tepat Jadi salah satunya Mungkin kayak gini Problem Kalau misalnya gak penting buat hidup Tempain Cuman kalau penting buat hidupan kita sendiri Diselesai Iya Cuman penting dan tidak penting Penting kelarin Enggak penting Campakkan gitu ya Milih penting gak pentingnya ini Bihin juga Ada pertanyaan lanjutan ya Ada pertanyaan lanjutan lagi Ada satu hal yang saya mau kemukakan Mengenai orang yang sudah lanjut usia ya Mereka itu cenderung untuk ngomong aja Tentang dirinya Dan masa lampau Itu gak apa Harus dibatasi Jadi yang lanjut usia harus belajar Untuk mendengar Mendengar sama yang lebih muda Yang lebih muda Karena yang muda itu yang Mengalami pengalaman masa kini Kalau kita kan masa lampau Jadi kita harus dengar Apa yang diucapkan oleh Anak-anak masa kini Supaya kita bisa mengikuti zaman Itu sering orang tua sudah lupa Salah Dan kembali ya Sebelum kita lanjut Kita jeda dulu sebentar ya Dan pemirsa jangan kemana-mana kami Segera kembali Pemirsa masih bersama Suara Indonesia Dan masih bersama Ibu Ostina Emanuel Panjaitan Tonung Panjaitan Dan penulis buku Linda Jalil Tadi kita dengarkan Ibu Ostina mengatakan bahwa Sebaiknya orang tua itu Belajar dari yang muda Bukan sebaliknya Karena yang mudalah yang mengajarkan Tentang masa kini Bukan masa lampau Tapi jadi Timbal balik gitu ya Yang muda Saya juga belajar dari yang tua Kalau enggak susah Karena kan enggak ngalamin Gimana rasanya Inang dulu Tahun 60-an Ketika masih langka Perempuan memimpin perusahaan Apalagi di keluarga Batak Tapi Inang menjalankannya Itu kan sesuatu yang Banyak bisa dipetik pelajaran dari situ Saya memang Sebelum saya mimpin Saya bertanya dulu Sama notaris kan Apa perempuan boleh mimpin perusahaan Terus Beliau bilang Ibu baca dulu Undang-Undang Dasar 45 Terus saya baca Terus kita diskusi lagi Bagaimana Ada enggak larangan Dia bilang Ya enggak ada sih Saya bilang Tapi dalam masyarakat bagaimana Pokoknya Undang-Undang Dasar Dia bilang Jadi ibu bebas Dia bilang Dan kami Di belakang ibu Sebagai hukum Dia bilang begitu Jadi saya ambil tegas Saya lantas Mengatur semua Ini hak saya sebagai manusia Dilindungi oleh konstitusi Keren abis Enggak ngomong adar Enggak ngomong undang-undang peraturan daerah Ini ada undang-undang dasar Enggak ada urusan Adat istiadat Enggak ada urusan Iya betul Itu satu hal Itu satu hal Yang menurut saya patut dicatat Bahwa Enang tidak ragu-ragu Karena Tahu bahwa Punya hak yang sama Perempuan dan Laki-laki Sebelum orang bicara Sebelum orang bicara tentang Kestaraan gender Ya kan Enang sudah melakukannya Iya Ada satu hal lagi Yang saya catat Bahwa Keinginan untuk belajar Lalu Enang ngambil Lagi S1 S2 S3 S3 juga Enggak selesai Iya betul Yang Masih punya Itu juga bisa dijadikan Satu Contoh Kalau saya pikir Ya Enang ya Bahwa kita Tidak ada habisnya Untuk belajar Betul Itu maksud saya Jadi yang Enggak ada batasan Untuk belajar Kapanpun Kita bisa belajar Karena Dunia berputar terus Selalu ada Hal yang baru Jadi kenapa kita Enggak ikut Menikmati yang baru Itu Iya Tadi Lin Ya cerita Enang jadi dekan Umur 80 Di Untak ya Di Universitas 17 Agustus Masih ngalamin Ya tau ya 80 rasanya udah Punya ibu Udah sepuh dong ya Iya Terus waktu Dilantik jadi dekan Gimana sih rasanya Tiba-tiba ibunya Jadi dekan umur 80 Ya kita tau Pasti dia bisa Tau Maksudnya malu Enggak sih Jadi itu 4 tahun Ingat Pasti bisa 4 tahun loh Jadi 80 Sampai 84 Karena kan kurun Waktunya Tapi itu menarik Bahwa selalu ada Confident Selalu yakin Bahwa Enang pasti bisa Apapun Yang dipilih Itu luar biasa Karena Ya Kan kita Sudah bahas ya Sebetulnya tidak ada Batasan umur Atau pensiun Itu kan Hanya dibuat Karena peraturan saja Kalau umur 80 Masih menjabat Dan itu tugasnya banyak Ya Enang ya Jadi dekan Tugasnya banyak Jadi dekan Biasa saja kan Biasa saja Pasti Iya Pasti Tapi itu gak jadi masalah Sama saja Apa bedanya dengan yang muda Bisa juga mikir Bisa juga bertindak Betul Bisa ambil putusan Betul Gitu Gak masalah Leonardo da Vinci Dan Michael Angelo itu Berkarya Yang maha karyanya Yang ada di Fatikan Di dom itu Dia mengerjakannya Pada usia 78 tahun Jadi Memang ada orang-orang yang Endurance nya Dan umurnya itu Melampaui Batasan-batasan Berkarya terus Iya 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 Tapi gak semua kan Itu harus Dibiasakan Bahwa Manusia itu Tidak ada batasan Tergantung Diri kita Jadi tergantung Setiap manusia Dia mau atau enggak Untuk berkarya Jadi ya Kita gak tergantung Sama siapa-siapa Hanya tergantung Pada diri sendiri Itu Itu yang penting Harus disadari Setiap orang Punya tekat yang kuat Dan keinginan Untuk Jadi kita gak boleh Mandalahkan orang Si Anu gitu sih Si Anu gitu Gak perlu Itu Meninjau diri sendiri aja deh Apakah kita sudah Berbuat Yang terbaik Untuk Orang lain Maupun Untuk diri kita sendiri Itu yang penting Terus Jadi Berpikiran Positif Berpikir positif Dan Positif Iya Dan bertindak Positif juga Sedapat mungkin Makanya sehat ya Makanya sehat Dan masih punya Cita-cita yang gak habis-habis Gak kebayang kan Kenapa kita gak khawatir Dia jadi dekat Iya Tiap hari denger Dengar begitu Tiap hari Kau pasti bisa Iya kan Jadi Iya So you You always feel it That you have a very strong mother Yang determine gitu ya Iya Kalau Inang sendiri Sama anak-anak Khawatir tidak Gak Gak ya Jadi Confidennya sama ya Mereka juga yakin Inang juga yakin Atas pilihan sendiri Kita sering diskusi Iya Jadi gak ada problem Oh itu juga penting ya Inang Selalu komunikasi Iya Selalu Inang punya forum Rebuan juga Gak ada Rebuan 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 itu saudara Saudara-saudari Diskusi juga Iya Tapi kalau sama anak-anak Anytime Anytime Kalau perlu Dipanggil Ya kita diskusi Kalau ada persoalan Iya Kita Menyelesaikan sama-sama Kalau ada persoalan Tapi ya jarangnya Kita gak ada persoalan Boleh dibilang Daras aja semua Dan begitu juga terhadap mantu Jadi kita menganggap mereka itu juga Anak Anak sendiri Iya Jadi apa Hubungan kita Enak gitu Jadi menganggap dia sama Seperti anak sendiri Iya Ya Inang anaknya Dan laki-laki semua Soalnya Saya gak ada anak perempuan Jadi Mantu yang menjadi Mantu-mantu Iya Kita minta diadopsi deh Iya Lalu juga Selain dari Tadi Determin Inang belajar Lalu juga mengurus perusahaan Dan mengurus anak Ya Yang Saya ingin Tanyakan lagi Itu kan banyak suksesnya Inang pernah gak merasa Gagal Atau merasa Ya Down atau frustrasi gitu Pernah dulu Anak saya Yang paling tua Dia sudah tamat dari Amerika Kan Sudah S2 Dan saya mengharapkan dia kerja Untuk Perusahaan Eh Dia pergi ke gunung Bertapa Pernah Bertapa Ya Jadi saya gak bisa Mengharapkan dia kerja Untuk Terpaksa saya ambil loper lagi Pekerjaan itu Terus saya pergi ke gunung Maka ngapain sih kamu disini sih Saya bilang gitu Mam Saya ini Anak orang kaya Sudah dimanjain Sekarang saya mau ngerasain Sebagai orang miskin It sounds like Siddhartha Gautama to me Kalau begitu bodo deh Jadi itu ketika itu saat-saat downnya ya Enang ya Saya kecewa memang Tapi setelah dia ngomong gitu Beres Sudahlah Terserah Itu maunya dia oke lah Masih ada anak yang lain Iya Dan selalu Selalu Senyum Jadi berarti Enang tidak pernah marah ya Kepada anak-anak ya Jarang Jarang Marahnya itu diskusi Diskusi Dan kita kasih tau ini salah Kamu jangan berbuat begitu Orang lain nanti jadi Kecewa Jadi kita diskusi aja Saya gak marahin Saya gak bilang Gak pernah ya Iya tau ya Gak pernah marahin Pernahin Itu gara-gara apa Tongkat gitu ya Keluar malam Nakal banget ya itu ya Masih kecil gitu ya Terus dipukulkan sama dia kan Terus rasanya kan sakit Dan kebetulan juga Saya kan polos-polos aja Jadi Saya langsung spontan bilang ke dia Mak Jangan gitu sakit Terus dia bilang ya kamu nakal Ya dibicarain aja Gak usah pukul-pukul Setuju Setuju Jadi waktu mereka masih kecil Boleh punya hak bicara ya Iya Waktu mereka masih kecil Saya bilang kamu nakal ya Dipukul ya Iya deh Saya suka nanya Rundingan dulu ya Kamu berdiri di pojok satu jam Atau dipukul Tidak dua-duanya Boleh pilih Boleh pilih Mau berdiri di pojok Atau dipukul Dan biasanya milihnya Pukul aja deh Biar selesai Jadi Ambil apa Apa namanya itu Pengukur Pengukur itu Pengukur Pengaris Mana pentakmu Tus-tus-tus Iya Tapi Tapi Itu todum punya usulan baru Dibicarain aja ya Jangan pakai pukul-pukul Karena sakit Iya Jadi itu cara Apa sih Yang diingat Jadi demokratis banget Yang didiknya ya Iya Dan Memang dari zaman dulu Biasa sih Dipukul Anak-anak Kalau nakal dipukul Atau disekat Iya Biasa itu dulu Dan Inang kan sendiri ya Setelah Umur 44 Iya kan Sampai hari ini Sampai hari ini Waktu itu dia baru umur 5 tahun Iya Jadi dia yang paling apa Paling cepat Kehilangan bapak Iya Karena siap pudan Iya siap pudan Siap pudan itu artinya Anak paling bungsu Nakomerces Paling muda Paling bungsu Paling bungsu Iya Paling bungsu Dan Inang Dari Anak yang laki-laki itu Inang Pernah bilang bahwa Beruntung anaknya laki-laki Semua Ya orang batak ya begitu kan Iya Betul Padahal saya merasa kurang Kok gak ada yang perempuan Ada perempuan Iya betul Kalau Saya bertiga perempuan Semua Kurang beruntung Papa selalu bilang Ya karena berhenti kan Nuta Baratnya Gak ada penerusnya Gitu Jadi ada orang yang bisa lihat Di tangan itu Di kampung itu Anaknya Yang laki Tujuh Baru ada perempuan Yang kedelapan Katanya Berarti harus lapan Terus Inang memilih untuk Tidak usah saja ya Saya diam aja Tak usah lah Kalau gitu Iya betul Saya juga sepakat Tidak usah lah Ampat aja Sudah hebat banget Sudah pusing Iya kan Kalau tadinya Bukti itu kembar kan Oh lima harusnya Kalau tadinya kembarannya masih ada Ya lima kan Betul Jadi ada keturunan kembar ya Iya Waktu bayi meninggalnya Iya Jadi Lin Gimana sih kesannya selama Nulis buku itu Dengan Saya banyak tercengangnya Banyak tercengangnya Filosofi hidup beliau luar biasa Yang saya tangkap Toleransinya setinggi langit Irma Sangat setinggi langit Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Dan itu tidak hanya diucapkan di mulut ya Itu semua di Dilakoni Dilakoni Salah satu contoh Saya akan tanya Tante Anak laki Terus Ini gak sih Pergi bersama-sama terus Ah untuk apa Mereka punya keluarga sendiri Saya nanti-nanti saja dong Yang penting keluarga mereka Istri mereka Buat saya itu hal yang betul-betul luar biasa Lalu satu lagi Ada kejadian Saya menulis buku ini Tapi saya melihat juga prakteknya kan Suatu saat Saya sedang menunggu beliau Beliau pulang Dari Salon Karena rapi sekali dua minggu sekali Naik taksi Irma Bersama Sekretarisnya Saya menganggap Beliau Ibaratnya Rajanya mobil Anak-anaknya Terus Rumahnya di sebelah Eh Kantor anak-anaknya di seberang Ya Tapi naik taksi Tapi ternyata begini Supir lagi tidak ada Mobil juga lagi dipakai Harus tunggu Kalau mau panjangnya Gak masalah Dan dengan riang Turun dari taksi Itu buat saya suatu hal yang luar biasa Iya betul Jadi seperti tadi ibu Nggak mau ngerepotin orang ya Tidak mau merepotkan orang lain Semua dianggap enteng Kalau saya tanya Tante bagaimana sih bisa Sehat Orang panjang umur bisa Masalah kecil lupain Masalah gede selesain Tapi satu hal dia bilang gini Kalau naik taksi bukan masalah Marah itu goblok Jangan marah Tante selalu belajar gitu ya Marah itu goblok Jangan marah Jadi hidup kita senang Jadi kalau mau 90 tahun Jangan marah dan banyak senyum ya Itu bisa 90 tahun nih umurnya Banyak senyum Iya kan Iya amin Nggak pernah marah ya kan Itu banyak senyum Saya pikir umurnya bisa panjang Karena jarang marah Iya kan Iya Jadi salah satu nasihatnya Jangan marah Iya betul Harus Saya pikir Pencapaian yang paling Susah itu Sangat mudah diucapkan Tapi susah dilakukan itu adalah Bersabar Sebetulnya Iya kan Dan memaafkan To forgive Selalu memaafkan kesalahannya Enang ya Iya Iya Makanya saya pernah dengar katanya Orang yang Yang Minta maaf itu Perbuatan yang baik Ya kan Meminta maaf Tapi memberikan maaf Itu perbuatan yang mulia Jadi yang mulianya itu yang memberi maaf Kalau orang minta maaf biasa Tapi diberi atau tidaknya Jadi kan berarti Enang selalu memaafkan semua kesalahan orang ya Tidak pernah ada yang Disimpan di hati Gak ada Satu hari pun tidak ya Gak Langsung dibuang Hari itu juga Iya Drop it Gak pernah dibuang sampai keesokan hari ya Iya Iya Nah Terus ini Enang Enang kan 90 tahun Terus jalan gak pakai tongkat Itu rahasianya apa Bisa jalan gak pakai tongkat Dan masih bisa kesana kemari Masih bisa naik taksi Sehat Iya olahraga dong Olahraga harus ya Enang ya Iya Selalu olahraga Apa yang Enang lakukan Kakinya diamkat-diamkat gitu Terus Senam Ini juga Beneran Ini juga ya tangannya Mas Supaya tidak kaku Oh supaya bisa main piano Iya Iya kan Enggak ada kolesterol tinggi loh Supaya bisa tanda tangan Iya Tanda tangan Perjanjian Iya Itu Sama anti pikun juga ya Enang ya Kalau sering jalan Sering olahraga Mikir Mikir Baca Baca buku Nonton TV Nonton TV ya Nanti kalau hari Jumat Malam nonton acara saya ya Enang ya Iya Jam 9 Enang udah tidur belum? Jam 9 sudah tidur belum? Jam 9 Malam Malam Jam 1 Jam 2 Jam 2 Oh my god Jam 9 Jam 9 Jam 9 Jam 9 Malam baru tidur Oh so I know where you get it from Paling cepat jam 1 Paling cepat jam 1 Iya iya padahal Enang gak main band kayak itu ya Nonton TV Nonton TV ya Nah lalu itu tadi Selalu memaafkan selalu menerima ketika anak-anak berbeda karakternya pasti dan pilihannya ya Enang ya Mereka ikut saya kok Semua apa yang saya ajarkan semua mereka mereka jalankan Tidak ada yang mengecewakan ya Ngecewakan gak Luar biasa Baik-baik semua Berarti sukses mendidiki ya Semua baik dan semua cucu juga baik Termasuk cucu Karena spirit dan contoh itu Iya ada contoh Jadi itu penting contoh ya Enang Jadi selalu contoh cucut mutiah Iya Bukan hanya untuk anak-anak Keluarga Di keluarga juga Iya saya pikir contoh untuk seluruh perempuan Se Indonesia bahkan sedunia gitu loh Bahwa tidak ada yang Tidak ada batasan untuk belajar Tidak ada batasan untuk bercita-cita Ya kan Bahwa usia itu didikmati dengan ketawa-ketawa Dan masih punya banyak mimpi Di usia 90 Keren abis itu loh Yang mau jadi bagian mau jadi komposer sama main piano itu hebat banget itu Terus saya suka bilang Marah itu adalah goblok Iya Karena marah nanti jadi berkerut disini Iya betul Kayak Enang dong gak ada kerutannya ya Gak ada kerutan sama sekali Pemirsa masih bersama Suara Indonesia Dan masih bersama Ibu Austin A.Emanuel Panjaitan Todung Panjaitan dan Linda Jalil Tadi kita mendengarkan sebagian dari cerita Bagaimana mengelola bisnis Mengelola anak Dan pesan bahwa Marah itu goblok Artinya kalau orang marah itu Kehilangan akal sehatnya ya Enang ya Iya Karena Enang tidak pernah marah Banyak sekali orang yang bermasalah dengan emosinya Dan itu jadi sumber penyakit ya Enang ya Ya harus tahan dong emosinya tuh Ya bagaimana cara menahannya itu Pakai otak Iya betul Harus dipikir bahwa itu tidak ada untungnya Itu menyakiti hati orang Itu goblok Itu goblok Simpel aja Jadi kalau ada orang yang marah-marah itu Berarti dia goblok ya Iya Atau kampungan Karena tidak bisa menyampaikan Ngepake otak Iya Kalau orang sekolahan kan pake otak kan Betul Bilang dong Jangan marah gitu Otaknya bilang sama hatinya Jangan marah Begitu dong Sinkron Otaknya bilang sama hatinya Jangan marah Iya Enak bener sih Itu punya Enang gak pernah dimarahin Iya kan Paling disabet sesekali Saya anak perempuan aja Sering disabet Saya sering dipukul dulu Karena nakal Dipukul orang tua Itu gak baik Emang Kita gak pernah dipukul Iya disabet Sama ibu saya Gak pernah Gak pernah mukul Jadi saya juga gak pernah mukul mereka Iya dan itu Itu mungkin Zaman dulu Sama guru juga masih dipukul Iya Memang Sama guru itu masih dipukul Itu saya mengalami juga Kalau piano salah dipukul Jadi Seperti Sebuah cara Iya kan Yang salah sebetulnya Iya Iya Memang Saya udah pernah ceritakan Saya sekolah dulu Ditapanuli Pernah dulu guru itu marah Semua murid dipukulin Kecuali Kecuali saya Sebab saya sudah diam tuh Mata saya sudah melotot Awas Kalau kamu pukul saya Ngaduk sama bapak saya Bapaknya kepala seluruh guru Bapaknya pejabat Gak berani mereka Tapi saya melotot Mau tanya Itu artinya Inang sudah berontak Dan berjuang Untuk kekerasan Anti kekerasan Iya kan Terus Lim Ini kan kayak Keras program ya Mengerjakannya ya Iya kan Idenya tapi dari Itu ya Sebagian besar Saya sangat terbantu oleh Todung Karena sebagian Dari wawancara itu Juga sudah ada Lalu kita harus Cross check itu harus Hal-hal yang ada Di depan mata Saya lontarkan lagi Dan berbagai testimoni Ada Pak Ciputra Ada Enggar Siastom Ada Enggar Kemudian Ada Enggar Ada mahasiswanya ibu Yang sampai hari ini Selama puluhan tahun Masih bersama beliau ya Karena diskusi filsafat itu Ibu masih ditemani Jadi memang Semua ini luar biasa ya Tapi ini buku tidak dijual ya Belum Ini buku tidak dijual Saya tanya sama Ito Enggak ya Harusnya harus jadi contoh Ya nanti saya rundingan dia sama Ito Saya bantuin untuk membuat Semua perempuan Indonesia Mempunyai semangat Dan mempunyai Jadi jual aja Jual lah Jual Iya lah Berdagang kita Iya Iya maksud saya Gini loh enang Dari sisi akademis Dari sisi bisnis Dari sisi keluarga Itu kan seperti Sebuah Pembelajaran Pembelajaran yang luar biasa Banyaknya Tidak banyak orang yang Bisa bercerita Seperti enang Tidak banyak juga yang mencapai umur 90 Masih bisa datang ke show saya Satu kehormatan buat saya Ya kan Iya Dan juga Bisa berbagi langsung Makanya Mintanya buru-buru ya Ito ya Iya kan Iya Jadi saya itu Dapet bukunya tanggal 8 Tanggal 8 Karena kan di launching Terus saya Lihat di Ada di WTS Ada di Facebook Terus Besokannya Ito bilang Jumat Jumat lalu Sabtu Jumat kita ketemu Sabtu kita ngobrol Minggu saya bertandang Hari ini Jadi itu crash program Malu sama inang Kilat khusus tercatat Kilat khusus Dan itu Tapi itu smooth aja ya Itu ya Maksudnya Berjalan Tidak pakai rencana Tadinya rencananya Mau Bawa anak-anak Sastra Inang kan ambil S3 juga Ya Pernah Pernah ya Dan tiga-tiganya di UI Tapi gak selesai di UI Iya Itu hebat loh inang Iya Saya aja mau Papernya mau dibukukan loh tetap Iya Yang tidak selesai itu tetap Beliau ingin bukukan Iya Dan itu bisa jadi Another project ya inang ya Paper yang Fisis yang tidak sempat selesai Waktu S3 itu Iya nanti saya selesaikan kan Amin Amin Mengenai filsafat Dalihan Natulu Iya betul Betul Tadi saya bicara dengan Niansen Sinamo bahwa Dia mengajarkan tentang Etos kerja Etos itu Ruhnya orang Batak Itu ada di dalam Si Dalihan Natulu itu Jadi si etos Batak itu Diterjemahkan dalam Dalihan Natulu Bagaimana Spiritnya Yang benar-benar itu ada disitu Jadi memang Pantes itu diselesaikan inang Iya memang Iya kan Saya akan selesaikan memang Amin Dan ditulis Oh enggak bahan-bahan 91 Bahan-bahan untuk itu Di perpustakaan di Indonesia Tidak ada Saya ke negeri Belanda Untuk cari Amsterdam gak ada Hanya ada di Leiden Betul Itu seringkali terjadi Jadi saya ambil semua Yang ada disana itu Nah berdasarkan itu Baru saya akan tulis Saya sudah mulai nulis Bukunya Tapi belum selesai Nanti saya selesaikan Proyek satu tahun ya Satu tahun selesai inang Tahun depan Mudah-mudahan Tahun depan ada konser Piano Ada 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 buku Dahlia Natul Selesai Iya kan Sama bikin lagu Untuk orang tua Iya kan Iya Jadi itu Yang membuat inang Tidak pernah Capek Tidak pernah bosan Iya Iya kan Iya Selalu ada aja Salah ya pensiun Nomor 60 itu ya Pensiun dari pekerjaan Yang satu cari pekerjaan yang lain Kan banyak pekerjaan Bukan hanya satu Pekerjaan itu di create Dihasilkan sendiri Diciptakan Itu Makanya orang perlu punya hobi Seperti saya hobi baca Hobi nulis Itu gak ada habisnya Iya dan bisa menjadi Anti pikun Dan bisa menjadi Sumber penghasilan Menulis Iya kan Sebetulnya Dia dari menulis Hidupnya Untuk Untuk Ketika menjadi jurnalis Iya kan Dari kelas 3 SD Iya Nulis Iya Sama itu Tudung juga hobinya Dari musik Dari musik Jadi pekerjaan Tidak mau mengerjakan yang lain Itu juga dilakukan Dengan passion Waktu itu mulai bermusik itu Inang Juga support Santai aja Iya sih Lagi itu Terserah Terserah Mau ngambil jurusan Yang kayak gimana juga Intinya Kalau dari dia Permintanya Yang penting Punya title Selesai sekolahnya Tapi maksudnya Gak ada ekspektasi Untuk ikut ngurus Perusahaan keluarga Seperti layaknya Anak-anak Laki-laki Batak Pernah dia tanya sih Cuman kan Saya kurang tertarik Iya Jadi Mau melakukan sesuatu yang Dengan hati Dan hobi Sampai sekarang Ya itu ya Dan itulah toleransinya juga Mau Senang Ya kan Biarkan anaknya Dengan ininya sendiri Wah Sekarang musisi itu Jadi setengah dewa Ya kan Karena Musisi itu Tidak memerlukan siapa-siapa Sebetulnya Dia bisa mencipta Bisa bermain musik Dan menciptakan pekerjaannya Sendiri Karena tidak perlu Ngelamar kemana-mana Iya kan Iya Iya Kalau dulu Orang dulu Cenderung untuk Setelah jangan bergaul Sama seniman dan musisi Gitu kan Itu Salah gitu Padahal yang namanya Seniman dan musisi itu Pencipta Di atas Ya Pencipta Menciptakan dari yang tidak ada Menjadi ada Memainkan sesuatu Baik untuk pikiran Baik untuk jiwa Untuk hati Jadi musisnya Posisinya itu Di atas ilmu pengetahuan Karena sudah Pakai hati Bukan pakai logika aja Iya Tapi kan dibalik jadinya Ingat gak dulu Apalagi orang Batak Jangan jadi Musisi jadi penyanyi Untung orang Batak suka nyanyi Padahal Padahal Tapi tidak boleh sebagai profesi Gitu Iya Inang sendiri suka Bernyanyi atau tidak Saya gak Gitu terlalu bagus suaranya Gitu terlalu bagus ya Jadi hobinya selain Tapi senang juga nyanyi Senang ya Senang nyanyi Senang dengerin lagu siapa Senang dengerin lagu siapa Apa aja Apa aja Bagusnya Denger lagunya itu gak Ada Ada ya Iya Iya Bisa Bisa dengerin Dengerin beneran Beneran Iya Pernah dateng kok kita main Iya Yang senang menyanyi Dari anak saya Yang Kakaknya itu Ilham Oke Ilham Itu suka nyanyi Dan suaranya bagus Iya Kalau empat-empatnya suaranya bagus Bisa jadi Panbers yang baru Oh suaranya lebih dari Panbers Iya dong Generasi yang lebih baru Iya Kita penal kok Sama Panbers Iya Sesama Panjaitan Harus selaling dukung Iya Iya kan Orang tuanya teman kita Betul Jadi Lin Pada waktu Pertama kali terima buku ini Terus aku bilang Sama Ito Besokannya Aku bacanya tuh Dalam waktu Kurang dari dua jam kali Karena gak bisa berhenti Terus begitu Ini gak mungkin ada Perempuan sehebat ini Tidak diwawancara Karena Bukan hanya dari perjuangan Perjuangan tadi Kesetaraan gender Lalu juga memimpin perusahaan yang besar Lalu kemudian juga Berani berkata tidak Terhadap adat Iya kan Ketika tahu bahwa itu Sesuai dengan konstitusi Dan Melakukan Pembelajaran yang Tak kunjung selesai Sampai hari ini Masih mau belajar Saya pikir itu Patut diteladani Karena itu menjadi inspirasi Bukan hanya bagi yang muda Oh Lagu untuk orang tua Lagu untuk orang tua itu Saya udah tahu nih Kira-kira enang Syairnya orang tua Jangan sok pintar Tadi kan Jangan hanya mau didengar Tetapi harus mau mendengar Mau mendengar Itu Iya kan Itu Lalu jangan mendengar Memaafkan Semuanya Itu bisa jadi lagu Udah Iya kan Karena Beda dengan lagu-lagu Yang muda-muda Belum pernah Ada lagu anak-anak Ada lagu anak-anak Ada lagu Teenagers Orang tua belum pernah ada loh Baru pertama kali Itu bisa mencubit diri sendiri Mencubit orang tua Iya Terima kasih banyak ya Inang ya Terima kasih banyak sudah datang Saya merasa terhormat dan beruntung sekali Betul-betul Seriously Dan buku ini Bukan hanya untuk keluarga Saya pikir Iya kan Perempuan-perempuan bisa belajar banyak dari sini Mengenai nilai-nilai Kekeluargaan Tadi Inang bilang mengenai gotong royong Bagaimana juga kegigihan Dan Tekad Iya Iya Emang Tekad yang kuat Dan sampai hari ini masih belum pupus Terima kasih banyak ya Linda ya Terima kasih banyak itu Terima kasih banyak Mudah-mudahan kita jumpa lagi Dan Saya punya janji sama Inang Untuk lihat lagu Sama dilihatin Inang main piano Iya Inang ya Itu ada dua Sama itu si Dalia Nato Lu yang mau diselesaikan Mudah-mudahan ya itu ya Mudah-mudahan sukses dengan bukunya Itu juga Sukses dengan sekolah musiknya Nanti kita bikin sesi untuk kompor usaha itu ya Dan Terima kasih banyak Pemirsa demikianlah bincang-bincang kita pada malam ini Dan mudah-mudahan Anda dapat memetik pelajaran Bahwa umur atau usia tidak menjadi batasan untuk belajar Tidak menjadi batasan untuk membuat cita-cita baru Dan bagaimana seorang Ibu Osina Emanuel Yang sudah 90 tahun Masih berada di samping saya Berada di studio Untuk menularkan Mentransfer spirit itu kepada kita semua Mudah-mudahan Anda dapat Merasakan dan memetik pelajaran Saya Irmota Barat mengucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Pekan depan Terima kasih